Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuka paksa pola atau password di HP Samsung yang tidak memiliki tombol home di bawahnya ini. Ya, cara yang akan kita gunakan ini adalah cara dengan hard reset. Jadi kemungkinan besar untuk data yang ada di HP kalian akan terhapus secara permanen. Ya, langsung saja silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Pada sebagian HP Samsung untuk melakukan hard reset dengan masuk ke recovery, di sini memerlukan kabel USB yang terhubung ke komputer. Dan untuk sebagiannya lagi, enggak ya. Jadi bisa langsung dari sini tanpa perlu menghubungkannya ke komputer. Nah, untuk tipe HP Samsung saya ini ternyata harus dihubungkan ke komputer ya untuk bisa masuk ke recovery dan melakukan hard reset. Ya, kita hubungkan terlebih dahulu. Ya, untuk melakukannya, pertama kita tekan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan sehingga HP mati ya ya kita tekan secara bersamaan kedua tombol ini yaitu tombol volume bawah dan juga tombol power ya kita tekan secara bersamaan kedua tombol ini yaitu tombol volume bawah dan juga tombol power nah jika sudah maka untuk HP akan masuk ke mode seperti ini ya lagi ngecas ya berikutnya sekarang kita masuk ke menu recovery ya kemudian untuk masuk ke recovery sekarang kita tekan tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan lalu tunggu hingga HP ini hidup kemudian setelah itu lepaskan tombol power nah seperti ini sekarang kita sudah masuk ke recovery berikutnya sekarang kita geser ke bawah dengan menggunakan tombol volume yang bagian bawah ya dan pilih wipe data seperti ini kemudian untuk konfirmasi pilihan kita tekan tombol power setelah itu pilih reset ke setelan pabrik geser dengan menggunakan tombol volume bawah ya Nah untuk menghapus pola dengan menggunakan hard reset ini pastikan kalian mengetahui akun Google yang tersimpan di HP ini ya dan kalau kalian tidak mengingatnya maka masih ada cara lain yaitu dengan bypass FRP pada akun Google sekarang kita pilih reset ke setelan pabrik tekan tombol power tunggu hingga proses hapus data selesai ya jika sudah kemudian sekarang kita pilih reboot system now tekan lagi tombol power dan untuk HP akan menyala seperti biasa proses ini memerlukan waktu biasanya dua hingga tiga menit oke untuk HP sudah hidup seperti biasa kemudian kita lakukan konfigurasi ya di sini untuk segala persaratannya kita setuju kemudian seperti biasa hubungkan HP ke jaringan baik itu Wi-Fi ataupun data seluler kemudian pilih berikutnya oke kita lanjutkan ke tahap berikutnya berikutnya kita masukkan akun Google yang sebelumnya terpasang di HP ini ya kalau nggak bisa ya kalian harus melakukan bypass FRP Oke dikarenakan saya ingat untuk akun Googlenya maka saya bisa langsung masuk ke HP ini dan tanpa harus memasukkan pola Oke teman-teman itu dia tutorial cara untuk membuka paksa pola di HP Samsung dan terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh